Oke, ini adalah autoclave automatic kapasitas 35 liter, merknya MyLife Di sini ada beberapa cara penggunaan Sebelum jadi cara penggunaan, kita mulai perkenalan per komponennya Oke, ini kabel power ya Dimana untuk fungsinya supply power dicolokan Autoclave ini mengkonsumsi daya sebanyak 2.500 watt Jadi pastikan listrik kita di daerah yang ingin digunakan autoclave tersebut Ada mencukupi dayanya Di atas 2.500 ya pastinya Ya, 6.000 mungkin Oke, ini automatic safety untuk safety valve-nya Jadi dia kalau ada over phraser, dia otomatis keluar Ya, di sini juga dia ada double safety valve Double safety valve, ini keadaan tertutup Jadi kalau kita mau buka, ini kita naikkan ke atas Tentunya naikkan ke atas, ini jangan pakai tangan ya, panas Ini tekanan tinggi Besar sekali tekanannya Jadi, ini fungsinya untuk membuka, menutup Tekanan uap yang ada di dalam autoclave ini Jadi kalau misalnya sudah selesai, dipakai, kita buang Sebelum kita buka, tutupnya Karena nggak bakal terbuka nih, kalau ini uapnya nggak dibuka Jadi ini pintu autoclave-nya nggak akan terbuka Harus dibuka lewat sini dulu uapnya Jadi begitu kita ingin menggunakan Ini ditutup dulu Ya, tutup dan ini dia bisa Bisa otomatis protect ini Jadi kalau ada tekanan terlebih, dia keluar Oke Kita sekarang ke indikator Autoclave ini dipakai di suhu 121 Selama 15 menit, bisa 20 menit, bisa 30 menit Tergantung sampel yang digunakan di easernya ya Biasanya kalau bakar glass mungkin sekitar 20 menit Atau sampel microbiologi 15 menit Nah, di sini kita masih pakai manual temperatur control Artinya belum ada indikasi berapa derajat kita settingnya Tapi ini sudah di set, sudah di kalibrasi Posisi di sini sudah posisi di 121 Kemudian di sini ada timer Timer di sini ada 10, 20, 30, sampai 60 menit Di sini ada titiknya Jadi, ini nanti digunakan setelah suhu tercapai Oke, kemudian di sini ada indikator power Sterilizing, heating, overheating Kita bahas dari power Power ini supply listrik ya, 220 AC Jadi kalau ini nyala berarti ada power Kalau nggak nyala berarti nggak ada Sterilizing Nah, sterilizing ini adalah indikator sterilisasi Jadi kalau ini nyala berarti proses sterilisasi sedang dilaksanakan oleh alat Kalau ini off Berarti proses sterilisasi tidak berjalan Heating Heating ini indikator heater ya Atau pemanas Jadi kalau ini nyala berarti proses penyala Pemanasan Atau proses heating ya Itu sedang berlangsung Artinya On Masuk heatingnya berproses Dan di sini nyala mati, nyala mati Ya Kalau Lampunya nyala berarti Proses heatingnya nyala Di sini ada overheating Artinya terlalu lebih-lebih nih Overheat Jadi terlalu panas Disebabkan oleh Bisa jadi air kurang Terlalu kecil ya Berarti kita harus tambahkan air lagi Dan ingat Otoclave ini jangan menggunakan air biasa Gunakan aquades Karena Menghindari atau mencegah Daripada Karat Aquades itu tidak mengandung mineral ya Makanya dia tidak mengandung ion Ion positif negatif Nah itu ion itu Yang bisa menyebabkan karat Nah Terus gimana cara mendapatkan aquades ya Kita bisa pakai water desilasi Berapa meter Eh berapa meter Berapa liter per jam Itu bisa Jadi Kapasitas dalamnya itu Amin Udah ini ada MCB Sucker on off Ini posisi off Jadi begitu Kabel dicolokan Kabel ini dicolokan ke listrik Nah ini posisinya harus Di bawah dulu Kalau posisinya tercolok Baru kita naikin ke atas Baru kita naik ke atas Oke Di sini Di dalamnya Ada heater Sama indikator Air Indikator air Water level Pembatas Air Nah Ini adalah Pembatas air Jadi dia Tetap naik ke atas nih Jadi kalau ada air Dia naik ke atas Itu tandanya Sudah cukup Secara kasat mata Yang paling penting Air ini Atau Avaudez ini di atas Heater ini ya Jadi jangan sampai di bawah Nanti berkerak Bekerak Pecah Rusak Heaternya Gitu Cukup di sini Sampai di atas Oke Kita langsung ke penggunaan Tutup Sudah pas Pelan-pelan aja Puternya pelan-pelan Pelan-pelan Terkekanan ya Jangan terkekanan Terkembalik Kan Sainnya jangan lupa Nanti ditabrak Di belakang Oke Kemudian Ini sudah 121 Kita sudah set Dan kalibrasi Hasilnya nanti 121 Kemudian Yang cukup Kita Kita Set itu Timernya Timernya ini Jadi Misalnya kita butuh 20 menit 20 menit Masa serialisasinya Waktunya Nah Nanti begitu ini on Ya Begitu ini on Kita setting langsung Ke 20 Ini naikkan ke 20 Ke 20 Nanti Begitu ini Tercapai 121 Derajat Maka Timer Mulai Menghitung Mundur Selama 20 Menit ini Dia belum menghitung Sebelum ini Tercapai Oke Tercapai dulu 121 Begitu tercapai 121 nya Kemudian Tombol Yang sebelumnya Hitting Ini nyala Ya Dia nyala Sampai 121 Tercapai Dia nyala Sampai 121 Tercapai Tombol Hitting Ya Begitu Tercapai 121 nya Maka dia Off Serialisasinya Lah Timer Mulai Menghitung Mundur Setelah Timer Menghitung Mundur Sampai Nol Maka Ada Buzzer On Itu Tandanya Proses Serialisasinya Sudah Selesai Kita Turunkan Atau Kita Offkan Unit ini Gitu ya Nanti Ininya Mulai lagi Seperti awal lagi Ini dinyalain lagi Berapa Berapa Menit Nanti Disininya Sudah Otomatis Ini sih Saran Kami Ini tidak perlu Diset Karena Sudah 121 Standar Otomatis 121 Nanti Yang kita Main Set Ini Yang Timer Oke Terima Kasih